Halo semua, welcome back to my youtube channel Di video kali ini selesai dengan judulnya Aku mau nge-review produk terbarunya Dari Emina, yaitu Creamy Lifting Sebenernya Dia tuh punya lima shade Cuman aku kayak gak terlalu suka Gitu sama dua shade laginya Karena menurut aku dia tuh lebih ke ungu Sama yang satu laginya tuh Orang, cuman orangnya tuh lebih ke Orang neon gitu, jadi aku rasa Kayak gak cocok aja di aku Dan jadi aku hanya beli yang Emang aku suka aja, yaitu tiga warna ini Yaitu pertama Aku punya warna yang Kosong satu, yaitu Brick tone, seperti ini dia Packagingnya Terus yang kedua Aku punya peach crush Dia kayak oren gitu, cuman Orangnya gak oren neon Terus untuk yang ketiga Aku punya nomor lima, yaitu Cherry soda Ini tuh kayak warna merah gitu Cuman merahnya Kayak merah apa ya Bukan merah Marun gitu, cuman merahnya Kayak merah cantik aja Semuat aku gitu Dan udah Aku cuman punya Tiga Shade aja Oke, sebelum lanjut ke videonya Boleh dong aku minta like-nya dulu Dan jangan lupa subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video dan dengok Oke Sekarang kita langsung aja ke Dan sekarang kita ngomongin packagingnya dulu Seperti biasa Emina packagingnya cute gitu Jadi packaging Emina tuh Menurut aku mengarah ke remaja gitu ya Soalnya dia bentuknya tuh cute gitu Kayak ada Banyak warna-warna gitu sih Jadi aku cocok banget untuk remaja gitu Dan packagingnya dia kecil gitu Munginnya Oke disini aku bakal bacain claim-nya Dan claim-nya dari dia tuh Teksturnya creamy Yang lembut di bibir dengan warna instan Sejak ulesan pertama Mengandung avocado oil yang melembabkan Sehingga memberikan hasil metal lama Tanpa membuat bibirmu kering Formulanya yang lembut dan ringan Membuat bibir seperti tidak menggunakan apapun Oke sekarang man Sekarang kita buktikan apakah benar Yang dia bilang Dan sekarang kita buka Dalamnya seperti apa Wow Ini dia Bentuknya cute banget ya Dia kecil gitu Dan isinya tuh Isinya 3,6 gram Dan ini kecil banget Tuh Jadi packagingnya tuh warna krem gitu Lucu sih Dan disini ada bacaan kremitinnya Disini Tuh liatkan gak sih tuh Disini ada bacaan kremitinnya Dan disini Atas sini ada bacaan eminatnya Dan ini lucu banget Sumpah Asli ini lucu banget Packagingnya cute gitu Dia warna krem gitu Lutus sekali Dan aku bakal Coba swatch dulu Di tangan aku Warnanya seperti apa Dan aku bakal mulai swatch Di nomor 01 Yaitu big tone Ini dia warnanya Ini yang warna big tone Seperti ini Dia Mertanya Mertanya kayak coklat gitu ya Kalau diolesin di tangan Seperti ini Dan dia creamy banget Jadi creamnya tuh Benar-benar padat gitu Terus ini yang nomor 02 Yaitu peach cross Packagingnya sama kayak gini Semuanya warnanya Cuman yang gak bedainya itu Warna dari isi dalemnya Jadi warna yang dibawah tuh Menunjukkan Warna isi dalemnya gitu Dan warnanya Seperti ini Menurut aku sih Menurut aku sih gak beda jauh gitu ya Sama warna 01 Cuman dia lebih Ke ada Orange-nya gitu ya Karena emang Namanya juga kan peach gitu ya Jadi Ada peach-peachnya gitu Tapi hampir sama sih Menurut aku warnanya Dan sekarang kita langsung Ke 05 Yaitu cherry soda Sama juga Pekajinnya Sekarang kita swatch Dan ini Warna merah Merahnya Menurut aku Cantik Banget Tuh Dan itu dia Swatch-nya Di tangan aku Seperti ini Dan sekarang Kita langsung Coba Ke bibir Oke Aku sudah hapus Lipstick apa yang sebelumnya Dan sekarang aku Mau cobain Yang Quicktone Ini yang 01 Sekarang kita langsung Oles aja Di bibir aku Seperti apa Apakah dia bakal Lutupin bibir aku Yang hitam ini Atau tidak Aplikatornya Seperti ini Gitu Pendek Gitu Aplikatornya Terus Dia miring gitu Pipit Dan di tangannya Itu kayak Dia tuh kayak Punya lubang gitu loh Di tangannya Seperti ini Seperti ini Pas Udah di swatch Di bibir aku Yang aku rasain adalah Kayak Gak pake apa-apa Gitu Kayak Serasa kayak Gak pake Lipstick Lihat dia ringan Gitu di bibir Terus dia juga Gak lengket Gak lengket sama sekali Dan pas Gitu-gitu tuh Gak ada yang berubah Gak Gak apa ya Gak patchy Atau gak apapun Gak Dia bener-bener Nutup gitu Seluruh Bibir aku Dan Bener-bener Bagus sih Jadi kayak langsung Nutup gitu Dan warna coklat Ini tuh Dia warna coklat Cuman mataku Kayak ada Sedikit Orangenya gitu Jadi dia Gak sepenuhnya Coklat Dan mataku Warnanya bagus banget sih Yang kosong satu ini Dan aku tuh Sampai susah banget Gitu loh Nyari yang kosong satu Karena aku tuh kayak Ngeliat dari gambarnya aja Udah Suka banget gitu loh Sama warna yang ini tuh Dan aku tuh Belinya Kebetulan di Shopee Dan Susah banget Nyari yang warna ini Kebanyakan tuh kosong gitu loh Jadi kalo misalkan Kalian ingin beli Jadi kalian kalo mau beli Kalian tinggal cek aja Di description boxnya Nanti aku bakal tulis Di bawah linknya Dan nanti kalian tinggal Cek aja Jadi ya Gak transfer tuh Sama sekali Dan Sentuhan akhirnya tuh Mataku lebih ke Matte yang powdery gitu loh Tuh Lebih ke Matte powdery gitu Cuman dia gak berat Gitu ringan aja gitu Kayak gak pake apa-apa Dan buat aku sih Ini bukan lip tint ya Tapi dia tuh lebih Kengarah Ke lip tint gitu Dan Bukan lip tint Ini tuh bukan Jadi lip Lip cream aja Ini mah Rasanya kayak Seperti lip cream Gitu Sekarang kita langsung lanjut Ke nomor 02 Yaitu Peach Crush Dan untuk pigmentasinya sama Dia kayak Sekali swatch tuh Dia kayak langsung Nutup gitu Dan warnanya Seperti ini Dia orange ya Sama Seperti namanya Di tuh Peach gitu Cuman peach nya Ini peach tua Bukan peach neon Kalau misalkan Kalian ingin Nyarinya Yang peach neon Aku saran Yang sun dim Dia lebih ke Orange nya tuh Lebih ke terang Gitu loh Tapi aku gak suka Jadi makanya Aku pilih yang peach crush Dan warnanya tuh Kalem gitu Seperti ini Terus dia juga gak lengket Dan ringan juga Di bibir Dan sentuhan Akhirnya sama Dia Matte nya Matte powdery gitu Dan Dia nge-transfer Sama sekali Oh iya BTW Aku ngelapusnya Pake Garnier Micellar Water Yang Ini Dan dia Pas di halpuste Dia kayak Gampang aja gitu Gak susah-susah banget Dan sekarang Kita langsung Cush nya Yang 05 Yaitu Cherry soda Dia Creamy Banget ya Dan yang creamy nya tuh Bener-bener Padep gitu Dia gak Cair Sama sekali Untuk yang merah Dia warnanya Kayak Bagus gitu Sekali switch Dia juga Langsung Mutup Bahkan Mutup Banget Gitu kan Terus Untuk warna merahnya Menurut aku Dia kayak Warna Merah Merah Move Gitu ya Tuh Merahnya Seperti ini Terus Dia juga Gak lengket Dan Sama Matt 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 Powder Dan ringan Juga Di Dijir Dan Dia gak Transfer Fruit sama Sekali Bakal coba Bikin Omre Gitu Dan Aku Bakal Coba Ini Warna 02 Sama 05 Yaitu Fitch Crust Sama Cherry Soda Aku Bakal Buat Omre Gitu Apakah bakal bagus atau tidak Pertama aku bakal pake yang warna Fitch Crush Terus aku bakal campur Pake 05 Dan jadinya seperti ini Dan pasti kalian nanya sama aku Warna apa Favorite aku Seperti yang kalian tau Aku suka banget sama shade yang ketiganya Dan ini emang warna pilihan aku Yang ketiga ini tuh Dia kayak cocok aja di wajah aku Di kulit sama matang Dan menurut aku Dengan harga segini juga worth it Oh iya Aku belum bilang ya harganya berapa Dan ini tuh harganya tuh Sekitar Rp34.000 Dan sebenernya sih harganya tuh Ada yang jual Rp34.000 Ada yang jual Rp37.000 Dan nyampe ke Rp42.000 Sebenernya harganya tuh berpaget Aku belinya di online shop Di Shopee Nanti kalian cek aja linknya Di description box Nanti aku bakal taruh di bawah Oke mungkin segitu aja video dari aku Dan jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan Tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video dari aku See you next time And bye 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 bye